Walau di hati ada luka, aku rela tak apa-apa. Sebelum kita buka, izinkan saya untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Assalatu wassalamu ala astrofil ambia iwan musalin wa ala alihi wa sobi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat berserta salam, tak lupa kita curahkan kepada junjunan kita, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan berjudul Generasi Muda Cinta Damai. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, manusia adalah mahluk sosial yang pastinya akan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus tertanamkan sikap saling menghormati, menghargai, mengasihi, sebagaimana salah satu wujud untuk menciptakan perdamaian. Seluruh mahluk sosial adalah saudara kita semua. Meskipun setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, kepentingan, dan takdir pula yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus bisa menciptakan perdamaian yang nyata, agar kita semua nyaman di lingkungan sosial kita tanpa adanya permusuhan. Tentu saja, apa yang kita lakukan mesti dengan kemampuan diri kita masing-masing. Tidak boleh hanya berdiam diri, minimal dalam diri kita mempunyai sikap toleransi dan peduli terhadap orang lain. Melalui palang merah remaja atau PMR, mari kita ciptakan dan wujudkan generasi muda remaja cinta damai. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga lingkungan kita penuh dengan perdamaian. Bawa tali pita bergeser, tertata rapi di pakaian. Ayo-ayo anak PMR, mari jaga perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.